Pemirsa sejumlah tenaga honorer guru dan nakes tampak berkumpul di halaman kantor BKPSDM Tanjung Jabung Timur untuk menyerahkan data semasa bekerja dan juga slip gaji. Dipinta untuk mengantarkan kelengkapan surat administrasi serta SK semasa pengabdian kerja, para guru honorer dan nakes tampak antri mengantarkan kelengkapan berkas kerja mereka di BKPSDM D Tanjung Jabung Timur. Pendataan yang dilakukan ini untuk mengetahui berapa jumlah tenaga honorer guru dan nakes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini, di mana pendataan ini juga guna mengetahui berapa beban anggaran yang harus ditanggung APBD pada tahun depan nanti. Jumi Arti, salah seorang guru honorer, mengatakan dirinya sedang menunggu giliran untuk masuk ke kantor BKPSDM Tanjung Jabung Timur untuk mengantarkan berkas-berkas SK dan bukti administrasi yang diminta oleh dinas terkait untuk mengumpulkan data. Kami kesini mau mengurus dan menguruskan ke kantor BKPSDM karena diharuskan, ya kami kesini. Kenapa bu, disuruh mengumpulkan data? Ya itu mungkin untuk mengetahui yang memang betul-betul kerja jadi guru honorer. Ibu dari mana? Saya, saya dari desa Ketara. Selain itu dikatakan oleh Nosa Prabunata, selaku Kepala Bidang Perencanaan BKPSDM Tanjung Jabung Timur, bahwa kedatangan para honorer guru dan nakyas ini karena diminta untuk menyerahkan data semasa kerja dan selip gaji. Hal ini guna mengetahui beban anggaran yang akan ditanggung APBD nanti. Terkait dengan pendataan, pendataan jumlah tenaga honor sekabupaten Tanjung Jabung Timur, itu ini hanya sebatas pendataan ya. Karena MENPAN memerintahkan untuk mendata seluruh tenaga honor yang ada di kabupaten. Jadi untuk kita datang, terus kita untung dari pendapatan beban APBD. Wahyu Mubarok, Cek TV melaporkan.